Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Bystek Channel Pada video kali ini kita akan membahas seputar GTK ataupun GTT di aplikasi Dapodik yang lulus seleksi P3K Oke langsung saja kita masuk ke aplikasi Dapodik disini ini Dapodik sekolah kami ada dua guru ada dua guru GTT yang lulus seleksi P3K disini status kepegawainnya masih honor daerah tingkat 1 atau prevensi nah tugas kita sebagai operator adalah menunggu menunggu perubahan status pekawain dari operator dinas pendidikan jadi yang berundang untuk mengubah status kepegawain dari GTK dari GTK guru ini dari honor daerah tingkat 1 menjadi P3K ya adalah dinas prevensi teman-teman jadi seperti itu jadi jika SK terakhluar maka operator dinas pendidikan langsung menginput untuk perubahan atau update data mulai dari NIP3K mulai dari NIP3K kemudian status pekawainnya dari honor daerah berubah menjadi P3K teman-teman oke setelah dapat informasi telah melakukan update data untuk dinas pendidikan nah kita sebagai operator sekolah melakukan sinkronisasi melakukan sinkronisasi untuk menarik updatean data dari perubahannya status kepegawain ataupun NIP3K dari GTK yang lulus seleksi P3K teman-teman nah setelah itu kita himbau untuk GTK yang bersangkutan untuk membuka info GTK teman-teman membuka info GTK kemudian login menggunakan akun dari GTK masing-masing disini saya berikan contoh salah satu teman kami yang lulus kita login menggunakan akun dari GTK yang bersangkutan nah teman-teman ada informasi seperti ini update update data P3K nah anda telah terdata sebagai salah satu guru aktif yang terdaftar dalam peserta P3K 2021 dan sudah dinyatakan lulus dengan data sebagai berikut jika anda sudah menerima surat keputusan atau SK pengangkatan ya teman-teman sesuai dengan informasi yang dilamar dari pemerintah daerah melalui BKD jadi BKD yang mengeluarkan SK kemudian ini operator dinas ya langsung melakukan update data NIP3K dan status kepegawainnya di aplikasi Dapodik di aplikasi Dapodik melalui dinas pendidikan itu sesuai dengan kewenangannya ya teman-teman jadi tugas kita sebagai operator sekolah hanya menarik updatean data nah setelah itu tugas dari GTK yang bersangkutan adalah ya setelah NIP3K masuk Dapodik tugas dari GTK adalah klik tombol update data BKN pada info GTK jadi klik data atau tombol update data BKN pada info GTK seperti itu jadi teman-teman silahkan jika telah di inputkan nanti silahkan login info GTK dengan akunnya masing-masing kemudian klik update data BKN di bagian sini teman-teman ini sepertinya belum muncul untuk P3K yang baru lulus ini belum muncul untuk update data BKN saya berikan contoh untuk guru yang PNS teman-teman saya berikan contoh untuk letak dari update data BKN BKN kita login dulu nah posisinya di sebelah kanan sini teman-teman nah seperti ini updating data BKN pada server GTK jadi teman-teman silahkan untuk GTK tadi yang lolos P3K silahkan klik update data BKN seperti ini nah akan muncul seperti ini biasanya jika ada data terbaru sini warna hijau teman-teman seperti ini teritu kita close saja seperti itu untuk melakukan proses update data BKN oke semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman operator dan GTK yang lulus P3K Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh